Kontestasi Pesta Demokrasi Pilkada Kabupaten Belitung Timur 2024 hanya akan diramaikan pasangan calon yang pengusungan calonnya dilakukan partai politik yang memperoleh kursi pemilu 2024. Pasalnya, hingga ditutupnya jadwal penyerahan syarat dukungan pada minggu 12 Mei, menjelang tengah malam, tak satupun warga Beltim ataupun LO dari Balon mendatangi kantor KPU Beltim. Adapun sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah membuka pendaftaran bakal calon bupati melalui jalur perseorangan. Ketika itu, pada hari pertama, tepatnya pekan lalu, 8 Mei 2024, sempat tim bakal calon Rohalba yang kini anggota DPRD Kabupaten Beltim melakukan konsultasi terkait persyaratan jalur perseorangan untuk Pilkada 2024. Bahkan sebelumnya, sempat LO timnya bertemu dengan Kordif Teknis KPU Beltim, Iskandar, yang didampingi Leni Septriani, Kordif Hukum KPU Beltim, menyebutkan tim Rohalba sudah melakukan konsultasi dengan KPU Beltim terkait dengan apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi melalui jalur perseorangan. Dalam hal ini, tim bakal calon harus mengunggah dokumen surat dukungan terlebih dahulu ke website Sistem Informasi Pencalonan atau Silon Pilkada. Lalu, mereka sempat mengatakan akan menyerahkan rekapan surat dukungan secara simbolis ke KPU Beltim, namun masih menanti kepastiannya. Sehingga memang bakal calon yang memilih jalur perseorangan mesti memastikan secara detil persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, KPU Kabupaten Beltim juga dikatakan Komisioner Divisi Rencana dan Data KPU Beltim telah membentuk helpdesk yang bertugas sebagai penyedia informasi serta penjelasan detil soal persyaratan bakal calon Pilkada 2024 melalui jalur perseorangan.